Selamat pagi, salam sehat, selamat hari raya natal dan juga selamat tahun baru untuk kita sekaliannya Hari ini kita sudah memasuki pekan biasa dalam kalender gereja katolik Tetapi suasana dan nuansa natal masih kita rasakan hingga saat ini ya Saya Romo Eustoda CMF akan sedikit berbagi tentang makna natal bagi adik-adik sekaliannya Perayaan natal bersama ini kita merenungkan kembali peristiwa kelahiran Yesus itu terjadi di dalam keluarga Perayaan ini juga tentunya mengantar kita pada kerinduan untuk berjumpa, untuk bertemu dan berbagi sukacita secara langsung Bersama dengan keluarga besar SD Tarakanita Kerinduan dan perjumpaan itu hanya bisa kita lakukan lewat virtual Tetapi suasana ini pun tidak mengurangi sukacita persaudaraan adik-adik serta para guru sebagai satu keluarga besar SD Tarakanita Perayaan natal mengingatkan kita tentang peristiwa keberpihakan Allah bagi kita manusia Allah mau menjadi manusia dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus Supaya kita sekalian diangkat menjadi anak-anak Allah Kita harus bangga ya adik-adik Karena kita ini adalah anak-anak Allah Kita harus hidup sebagai anak-anak Allah yakni hidup di dalam terang itu sendiri Sehingga kita bisa memancarkan terang itu kepada sesama, kepada orang tua, dan kepada siapa saja yang kita jumpai Bacaan Injil yang kita renungkan hari ini Menampilkan kisah Yesus yang mulai tampil di depan publik Untuk mewartakan pertobatan demi kerajaan Allah Dalam perjalanan itu Yesus memanggil beberapa orang yang akan menjadi muridnya Ia memanggil orang-orang yang ia kehendaki Yesus memanggil mereka dengan nama masing-masing Adik-adikku yang terkasih dalam Kristus Apakah ada yang mau mengikuti panggilan Tuhan? Jika ada yang mau silahkan beritahu kepada bapak ibu guru maupun orang tua kalian Itu adalah keinginan dan cinta-cinta kalian Supaya mau mengikuti Tuhan menjadi pelayannya Seperti para rasul Panggilan para murid itu dimulai dari panggilan Simon dan Andreas Mereka adalah nelayan Ketika mendengar panggilan Yesus Mereka segera meninggalkan jala mereka dan mengikuti Yesus Tanggapan yang sama juga ditunjukkan oleh Yohanes dan Gakobus Di sini kita melihat bahwa Yesus memperlihatkan otoritasnya Karena ia memanggil orang keluar dari pekerjaan mereka Dan menjadikan mereka sebagai pengikut Yesus Yesus berjanji akan merubah hidup mereka Yakni dari penjala ikan menjadi penjala manusia Mereka tuh akhirnya diutus untuk memberitakan kabar sukacita Dan juga bisa mengubah hidup orang lain Mereka tidak dipersiapkan secara khusus ketika mereka dipanggil Tetapi Yesus memanggil mereka secara spontan Dan mereka sungguh-sungguh memberi diri di dalam tugas Di dalam pelayanan mereka Adik-adikku yang terkasih dalam Kristus tentunya Kita sekalian juga dipanggil oleh Tuhan Yesus sendiri Yesus memanggil kita untuk mengikuti jalannya Yesus juga memanggil kita untuk mengubah hidup kita yang lama Menjadi hidup yang baru Kita dipanggil menjadi murid-murid yang baik Murid yang mau mendengarkan apa kata guru Apa kata orang tua Murid-murid yang selalu tekun dan semangat di dalam hal belajar Murid yang selalu sopan Murid yang selalu rajin di dalam pekerjaan Dalam tugas yang dipercayakan Dan ini juga sebagai bentuk momen sukacita perayaan kita Yakni Natal Natal itu juga bagaimana kita mengalami kehadiran Tuhan Yang mengubah hidup kita Dari hal yang mungkin dulunya tidak baik Menjadi sesuatu yang sangat baik Sangat berarti bagi hidup Bagi ia karya kita Bagi tugas-tugas kita Adik-adikku yang terkasih dalam Kristus Panggilan menjadi murid bukan panggilan untuk menjadi relawan Yaitu bekerja sesuai minat atau waktu kita Menjadi murid Yesus tidak lain adalah Menjadi miliknya sepanjang waktu Jadi kita ingat bahwa kita yang menjadi murid Kristus Itu artinya bahwa kita ini adalah milik Kristus Sebagai murid Kristus hidup kita sedang diubah Kita dipanggil untuk memiliki gaya hidup Yesus Melayani dan juga untuk kemuliaan Allah Kita dipanggil ya ingat Untuk mengikuti gaya hidup Yesus Hidup yang penuh dengan kelembutan Hidup yang penuh dengan kerendahan hati Hidup yang selalu memancarkan sukacita Dan kasih kepada semua orang Adik-adikku yang terkasih dalam Kristus Kini kita juga memasuki tahun yang baru Tentunya dengan impian Dengan harapan yang baru Mari kita bersama-sama Berusaha dan berjuang Dan terus memohon bantuan Dari Tuhan lewat Doa-doa-doa kita Doa adalah kekuatan bagi kita Doa bagi kita adalah bagaimana Membangun komunikasi dengan Tuhan Dan apa yang kita lakukan Dapat berjalan Sesuai dengan keinginan Dan kehendak Tuhan sendiri Ya setiap hari kita juga diajak Untuk terus meluangkan waktu Untuk membaca dan merenungkan kitab suci Karena kitab suci itu merupakan Sabda Allah itu sendiri Sabda yang akan menjadi penerang langkah hidup kita Yang mengantar kita untuk hidup yang kekal Yang mengantar kita untuk mendapatkan sukacita yang sejati Semoga Rama Tuhan membantu dan memberkati kita Amin Terima kasih telah menonton!